Kami panggil peserta dengan nomor urut 9, perwakilan dari kelas 9C, dipersilahkan. Terima kasih. 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 firmannya. Sebagai remaja dan pemuda, mari kita sing-singkan tangan langkahkan kaki ke depan bekerja, bekerja dan bekerja jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan para pemuda maka insya Allah maka insya Allah Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie mengatakan setidaknya ada lima kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu lemah semangat hidup dan yang sangat ditakutkan lemah ahlak hadirin jika lima kelemahan ini melekat pada generasi-generasi bangsa kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan Dewan Juri yang terhormat saudara-saudara yang searah dan sekiblat di waktu sholat, dari syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa para pemuda dan para remaja merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya maka para remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi, serta memiliki rasa tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental, ataupun intelektual pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang sebuah senandung mengingatkan kita kita pemuda generasi bangsa harapan bangsa ke depannya yang suatu saat nanti akan jadi pemimpin bangsa ayo kawan kita semua bersihkan hati juga jiwa kualitaskan diri kita demi bangsa dan negara anak ayam berlari mencari induknya induknya lari dikejar musam kita bangun generasi bangsa demi masa depan yang gemilang saya najmanur ifana ana rita afril mulianti ayam narzawa mubarakah wa billahi taufiq wal lidayah wal rita wal inayah akhirul kalab summa assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh